enggak 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 jangan sampai terbang-terbang gila ini mas kopinya aduh suasana-siasana kayak gini nih pengen itu enak banget kalau lagi ambil nyemil eh iya ini udah diganti di sini di ganti kemarin meng hai 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 Woi hai 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 Sonohan dong Hai Sonohan dong Sonohan terdimaling lu hehehe ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo kawan-kawan Keduk-keduk-keduk udah lama banget nih nggak kelihatan nih di tunggu-tunggu nih bro lu kemana aja sih Biasa aduh gila bener nih tugas gua ya buh beji bener bro gila banget nih sorry 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 ya kisian banget ya pengen kisian ya lu ada tugas sih aduh gua liat-liat mata lu udah berat banget ya beban hidup itu iya buh gila mata gua anjing begadang mulu gua gua sampe kurang tidur kurang makan wah gua lebih malah gua makan makan nasi makan makan nasi sama ngopi gua udah banyak kopi mantap mantap kurang makan kan makan gua tau lu kurang makan gua tau lu kurang nasi ya nih iya gua 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 kebanyakan ngopi anjir gila banget ini banyak ngopi ya daripada minum ya ya bener-bener 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 banget hidup gua berubahan perut udah ga ada nasi kayaknya udah ga ada kafein 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 semua ya kenapa sih jen kenapa se hektik anji se hektik bahasanya ga intro ini oke balik lagi ke ngop ngobrol ay ngop skuy Karena lu gue tau lah sibuk ya kan Iya bener banget Lu se hektik apa sih? Se hektik dong anjing, seheboh apa sih tugas lu? Gila men, anjir tugas gue tuh bener-bener parah banget Gue sekaget itu dengan tugas-tugas di jurusan gue Gue kira tuh tugas-tugasnya kayak ya orang gak tidur Gue kira yaudah gitu Gede banget Sorry sorry sorry, jatoh jatoh Gede banget gue Ini bawa tugas yang udah dibalikin sih kita di kampus Oh emang ngumpul kampus juga? Iya gue ngumpul kampus juga Iya dong Gue UMNnya liat dong Iya dong Anjir UMN Best Selalu di hati Selalu di hati Selalu di hati ada di UMN Selalu di hati ada di UMN Oh iya orang-orang udah dapet alma mater lu Ya gabar-gabar kayak gini Orang-orang tuh Kita kuliah kan Kita masuk kan Masuk jurusan ya Gue di absent loh Sumpah Tiap kelas gue di absent loh Sama gue juga Ada potongan A Potongan BB Ini ya guys ya Ini tugas apa hujan Gila men Gua tugas Gua tugas Gua tugas Gua tugas kayak gini tuh Tugas kayak gini tuh Tugas kayak gini tuh Lu berapa lama? Minimal 9 lembar Tugas-tugas kayak gini nih Gila juga tugas hujan ya Gila banget Udah susah Banyak Gila lembar Begini semua 9 lembar Ini lebih Lu nyari apaan sih? Ini bro Ini bro Ini bro Gila Gambar-gambar teknik gitu Gambar teknik ini berapa lama lo kerjaan beginan? Pau hujan Ini Seminggu Seminggu lebih sih Seminggu lebih Waktu ini Waktunya lumayan banyak banget Benerin dulu Sabar Benerin dulu Jatuh Ada aja Ada aja Lu tau kan ini kagak-dakak Coba Berisik lagi Gersek-gersek Lanjut Lanjut Oh ini Udah mulai desain-desain bangunan nih Pau hujan Udah mulai lah Gua udah mulai masuk ke Ngerancang buat klien gitu-gitu Cincang Tapi udah Ini udah yang kayak Ini kan masih di kertas nih Maksudnya udah pake Kayak SketchUp Software gitu Gue belum masuk Itu nanti semester 3 Semester 3 Semester 3 Kita kan baru semester awal kan? Dan kita tuh sekarang baru masuk banget liburan kan? Iya Kita habis luaskan gila Nih gue bener-bener di Otak gue nih Masih dengan Materi-materi film Kalau gue nih liburan gue Itu gue pengen-pengen gue balas dendam Gue pengen balas dendam aja Gue pengen Mana pokoknya gue pengen Bener-bener Apa ya Sampe gue lupa sama Tugas-tugas gue yang lama gitu Meninggal ya Jadi lu kurang Berarti kita sama-sama kurang refreshing Kita sama-sama kurang refreshing sih Iya sih Tapi gue ngerti kayaknya lu Tugas lu tuh kayak gak terlalu berat gitu deh Lu kayaknya masih sata-sata gitu deh ya Tugas kita masih santai? Jelas Apa juga segitu sih? Apa ya segitu sih? Kita bukan ada santai Emang kita gak ngerjain tugas aja Kita gak tau sebenernya Gimana jurusan lu? Menurut lu gimana? Kalau di film sih ya Yang penting lu Makan lu Makan lu Yang penting lu Yang penting lu Masuk kelas Masuk kelas? Ya? Tapi ada yang bilang loh Film juga ribet Cuma kalau gue pikir-pikir ya Kalau lu masuk animasi ya Iya sih Masuk animasi Tapi kalau animasi itu ke baginya kapan? Itu masuk semester 3 Semester 3 Semester 3 juga Jadi Kalau di animasi Itu masih Lebih banyak gambar Sebenernya gue Gila lu Gila lu Tapi kalau lu di film lu Mantep banget sih Gue ngeliat Gue ngeliat Ini temen-temen gue yang Anak animasi Gak berapa gue sebagus banget Parah ya Bagus-bagus banget Bisa loh Gila ya Serem-serem banget ya Jadi kita tuh punya satu matkul digital graphic Digital graphic itu adalah Matkul ya Matkul lah pokoknya Nah Jadi matkul digital graphic ini Kita tuh si Pokoknya Uas kita tuh bikin ini apa ya Karakter ya Hmm Karakter sheet Eh karakter sheet Karakter sheet gitu Jadi Awalnya kita bikin karakter dulu nih Nah Gue kan kalau Udah ada gambar gue celek Gue suruh bikin karakter Wah Ketika gue ngeliat karakter orang lain Wah anjing Gila lu Itu Ya iyalah Muka gue juga ganteng-ganteng dia Hehehe Anjir Gue juga kayak gitu Gue di kelas tuh Kayak lumayan insecure lah Gue di kelas tuh Anak-anak kelas gue juga Gak aja lu bagus banget Jan Gak mungkin lu di sekir dan Ayo bagus buat ini Ini Mekah kan Anjir bukan Mokah Anak-anak kelas gue tuh Bara pada jago-jago juga Jadi gue kayak Anjir gue Gue masa gini gitu Gue kadang ngerasa gitu sih Oh Gak apa tuh Udah emang lagi kesel sama pohonnya Tuh 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 H Tuh 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 setelah kelar uas tidur gue juga segitu jadi kebiasaan nah di komplek gue itu gue gak tau di komplek elit kan komplek lu barang elit ya gue kampung keliatan dari bukanya sih kalau di komplek gue itu ada saat PAM banyak banget di komplek gue itu ada saat PAM dia tuh ada tiang tiap jam 1 ya cetang itu gue nandainya jam 1 jam 2 cetang cetang buat tandanya jam 2 jam 3 cetang 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 nandainya jam 3 gue tuh dari cetang pertama sampai ketiga gue dengerin terus karena saking gue gak tidurnya gue bayangin sampai jam 12 berantem itu aja wow ketang 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 gila gila banget gila gila banget anjir eh motor lu jono kenapa dit jono iya motor lu lu lihat lu lihat kenapa kenapa anjir kenapa anjir gak jelas nyerang tapi anjir enak 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 gimana-gimana tugas-tugas eh waktu tidur ya go jam tidur lu kan libur nih berarti lu susah banget ya buat ngebalikin jam tidur lumayan lumayan susah parah gue tuh nyobat gue nyoba nyoba tidur lebih cepet 11 nggak bisa nggak bisa juga gue tuh sengaja melakukan aktivitas yang berat biar gue bisa tidur nantinya ya gue juga gitu gitu gue tuh karena kalau mau tidur cepet gue bikin gue bikin apa diri gue dulu iya emang apa yang tuh biasanya kalau lu bikin apa ya gua gua sepedahan sepedahan gua kadang sepedahan juga kan paling sering biar setengahnya tuh jam 10 jam 11 udah bisa tidur lah jam 11 tuh di umur kita normal tapi emang kayaknya kita sebelum kuliah aja udah selalu gagal dalam percintaan gitu ya gua ngerasa makin disini makin gagal ya makin gagal sama makin nggak kepikiran sih kalau gua kalau gua makin nggak kepikiran sih kayak kuliah akan merepotkan anjing gua semester 1 aja begini tapi gimana nanti jadi kayak gua nggak mikirin cewek lu tapi kan katanya kalau semester 3 dan seterusnya kan kita bisa milih SKR sendiri ya enggak bisa nggak usah banyak-banyak tapi ada minimalnya demikin cewek enggak juga anjir demikin kesehatan kita anjir-anjir enggak bisa tidur cempat enggak bisa jadi kopi semua nih asing enggak cinta gue tapi kalau sekarang kan kayak mikirin cewek ah nggak kepikiran saya tapi kebayang nggak sih lu kalau misalnya cewek ada cewek gitu kan lagi capek coba-coba dateng gitu apa maksudnya misalnya kita seminggu nih Senin sampai Jumat kuliah terus terus kita ada waktu refreshing waktu senggang lah dia ada dia gitu kebayang nggak sih lu kayak misalnya refreshingnya ada dia gitu apa maksudnya ada dia tuh apa maksudnya ada ceweknya gitu ada yang menghibur kita support system support system masuk ke support system tapi men waduh gak tau kan menurut dulu support system itu apakah harus jadi cewek apa enggak sebenarnya jadi pacar enggak menurut gua enggak menurut gua enggak soalnya kan soalnya kan menurut gua enggak soalnya kan sekarang aja ngerasain kan udah kerasa kan kita punya cewek tapi kita punya lah karena kita terbiasa kita terbiasa nggak punya cewek siwi ngopi siwi dulu dong siwi siwi ganja laut siwi tolak gua kita tuh biasa nggak punya cewek sampai akhirnya tuh kaya support system bisa datang dari mana aja menurut gua bisa dari emak sendiri bisa dari kakak keluarga lah keluarga support system kok support system pelan-pelan itu jadi kayak ojan dong ngomongnya oke support system itu adalah dia tuh ngasih kita motivasi ya dan menurut gua kalo makin kesini motivasi terbaru terbesar adalah dari diri lu sendiri ya nggak nggak ya 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 mình ya ya cuma kalian ya ya berdiri dah berdiri aja aduh jatuh lu liat ada orang piknik begini santuy gila madrasa parah double s double s soles santuy tapi dit gue kan dulu madrasa tapi lu pernah punya relationship ga sih pas di sekolah pernah ga sih kita kan sekolah gua ga pernah madrasa kita kan SMA biasa pernah ngerasakan cinta ya udah kayak biasa lah madrasa bukan ngebatang semua isinya kan ga juga ada tapi bisa ga sih bisa sih bisa ya sebenernya cuma gua nya apes aja gitu ga dapet juga mungkin belum dikasih yang terbaik lagi oh iya bener mungkin belum dipertemukan ya kan belum tapi kalo bisa tuh bisa emang sebenernya kayak diem-diem atau gimana tuh bisa atau lu ngejalanin hubungannya tuh bener-bener kesannya kalo di pas masih di santren tuh lu cuman kayak sebagai status doang status doang kayak oh ini cewe gue ini cewe gue ini cowo gue gitu kan tapi ga ga yang kayak ngedate jalan bahkan soalnya gimana ya di santren gue tuh kalo mau ketemuan ya itu susah loh kalo ga ada ga ada kepentingan apapun yang mau ketemu ngapel gitu tuh wah susah banget dan sekalinya ketemuan bisa D.O ya anjir apalagi sampe ketemuan pacaran itu bisa D.O ya wah susah jadi udah ada ada kelas gue beberapa kalo misalnya waktu itu tuh yang D.O berapa? dua apa tiga orang gitu karena pacaran gila banget jadi D.O karena pacaran gila 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 emang ga boleh pacaran ya ga boleh ketat sih ketat sih ketat banget tapi kalo lu anjir pengen 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 iya kenapa kalo lu di gober emak gua lu pengen iya 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 maaf pa hujan maaf ah pa hujan kan nyinci sendiri iya iya kenapa dit anjir lu juga nih gue liat liat nah kalo lu berdua gimana emang sebelum masuk ke kuliahan ini gitu kan kisah cinta lu gimana nih ya pengen nyobain LDR gue penasaran pernah lah gue LDR nya beda negara kali ya iya keren kali ya nyobain LDR misal sama cewek rusia anjir jauh banget men tapi kan LDR maksudnya LDR beda kota kan iya iya si bener LDR beda komplek LDR beda rumah tapi gua tapi nih tapi nih tapi nih gua tapi tapi gua pas masuk kuliah ini gua mikir kayak ayah seru kali kalo misalnya pacaran beda agama kayak gua kayak penasaran gitu kayak penasaran kayak seru kali ya gitu kayak kita bisa saling toleransi toleransi kan bisa bisa digedein tapi kan kita tau juga tapi kan kita tau juga kan ga pernah ngerasain kan baru kayak pasaran gimana sama beda agama mau boleh gimana menurut lu kalo misalnya yang beda iya DM gua misalnya menurut lu yang beda beda agama ya iya beda coba pengen dari sisi lu dulu nih kalo dari gua gua bukannya pengen ya tapi lebih ke pengen aja kali pengen enggak apa-apa enggak apa-apa kalo emang dapetnya yang beda agama kalo gua si A aku masih aja lu dari gua misalnya yang pertama anjing jangan-jangan kalo kita udah 10, 11, 12 episode nih episode ke-12 dibahasnya gini bisa 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 inget gua kalo gua sih enggak apa-apa beda asalkan jauh-jauh banget maksudnya gimana tuh misalkan nih gua kan katolik kan bisa lah kristen ah enggak susah kalo misalkan ada katolik Hindu lah kita jauh-jauh kita jauh-jauh mendeketnya gimana enggak ada enggak ada jauh semua jatuhnya ya jauh semua gua kan salah salik sama kristen kan Tuhan gua sama-sama disalip kan enggak maksud gua maksudnya Tuhannya sama maksudnya Tuhannya sama maksudnya Tuhannya sama jadi ya udah oh itu kayak masih ada apa ya maksudnya istilahnya kitabnya masih sama gitu ya 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 tau ya gua juga jarang baca sama-sama sama-sama salip juga kan gua kayak katolik KTP aja hehehe lupa soalnya gua kan ada beberapa artis gitu yang dia orang tuanya beda agama gitu kayak gua mikir anjir keren juga kayak iya bisa ya udah beda agama beda tapi lu bisa ada 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 satu hasil lah dari perbedaan itu gitu nah jan jangan kan beda agama jan beda prinsipnya orang udah pada putus bisa ya berarti gak semua ya gak semua yang berhasil ya gua mah gimana ya menurut lu cewek cewek ter terhot indonesia terseksi siapa gua nyageralin ini gua ada gua ada oh gua tau kenapa ada tatum gua ada tatum foto KTP foto KTP foto KTP mereka seksi banget ya lu siapa gua siapa gua siapa gua siapa gua siapa siapa ya dia mencari menghatiin yang hot hot kayaknya tau udah pakai sarung iya sarung ustazah ustazah enggak juga enggak juga saya tidak munafik ya gua gua indonesia ya 5 detik 5 detik 5 detik eh 3 detik langsung jawab ya apapun itu 1 2 3 Rachel Florencia siapa dia Rachel Chia ya eh tau gua tau gamers ya gamers mantep anjir mantep anjir apa lu mantep-mantep lu emang bener emang bener mantep-mantep mantep-mantep mantep lu mantep lu lu harus cek sih lu harus cek peng tapi cakep banget peng mau Allah cakep deh cakep itu gua kan gua ananya yang seksi dit sama 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 seksi sumpah apalagi pas ngangkang ya uang parah deh parah nih parah nih parah nih pahucarok enggak garah pepeng gila-gila Tapi kalo masalah beda agama tuh kayaknya ujungnya lo tau gitu ya sih Ujungnya gak bakal beres Gak bakal berhasil Tapi ada Betul, ini gak Vincent rompis Tapi kalo ini, kalo emang ada nih Dia ujungnya tuh salah satunya pindah agama gitu apa Gak ada, beneran masih Sampai anaknya aja ada Islam, ada yang Kristen Oh, oh Vincent besta gitu Tergantung ini gak sih? Tergantung apa? Dia ngikutnya ke siapa gitu Tergantung pribadinya juga Lu maupun beda agama, tapi kalo lu yang... Wah, gua kira tuh mobil Tergantung kepribadian Eh, tergantungnya pribadi kita juga Maupun beda agama, tapi emang udah fix Sejalan nih, sejalan nih Asgila gua udah kayak pakar Pakar cinta, tangkot Pakar cinta, tangkot Tangsel kan udah ada Pakar cinta, tangsel Pakar cinta, tangsel Lu kabupaten Lu sama berarti bos Lu kabupaten Lu di mana mah? Sini, kan kampung Kampung sawah Lu tangsel Masih tangsel ya? Cuman udah minggir banget nih Gue ditangsel Ngomongin lu liburan tadi Lu kan patahnya Pengen bahas penjam nih Lu mau liburan kemana? Lu mau liburan kemana? Tempat yang... Atau lu mau ngapain deh Gue tuh Lebih suka ke yang alam gitu Tapi kalo naik gunung sih Menurut gua agak berat ya Gua belum pernah kayak hiking Gua kira lu mau tidur 3x24 jam Anjir, itu setelah pulangnya mungkin Gua kayak ke air terjun gitu peng Seru kayaknya Ke air terjun Kayak ke bukit Naik ke bukit gitu Gua lebih suka kayak gitu sih ya Daripada orang mungkin sukanya ke mall Kalo mungkin piknik-piknik yang di samping kota gitu Karena punya cewe, jangan Tapi kan Punya cewe, main kalem juga Main kalem? Sekarang sih Lu pernah Ini bener nih Gua tuh kan suka ngomongin Liburan juga sama orang-orang Kalo tuh udah betul-betul Nyeri gimmick Ngomongin itu liburan Oh iya, ngomongin liburan Misalkan nih, gua ceritanya sama cewe Dia lu dari asal mana? Kalembang Disana ada apa aja tempat buat liburannya Biar gua tau misalkan gua ke Kalembang Coba buat liburannya Gua tau mana aja Nah, setiap gua temen cewe Setiap gua tanya mereka sama Cewe jaman sekarang ga temen yang liburannya Di mal-mal atau dimana-mana Kayak alam juga Alam juga Alam juga sekarang gitu Kayaknya mal bukan tempat dibukan lah? Iya, kayaknya mal Pusat perbelanjaan mungkin Lu kalo ngeliat sekarang mal itu lagi rame Mungkin ada sesuatu di mal itu Contoh Di mal itu ada Spiderman Ya Spiderman Mungkin kalo buat anak-anak kecil lah Kayak timezone gitu-gitu Atau anak kecil yang baru gede Yang bocah-boca SMP, SMA gitu Yang baru kenal pacaran gitu Ya biasanya percaya pertamanya ke mall Iya kenapa ya kan tau ya Iya iya ke mall bener-bener Iya 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 ke mall bener-bener Padahal lu main malu Gue dulu ke mall lu main malu lu Iya Ngerasa gua sebenernya malu Gue percaya pertamanya ke warkop lu Anjir Sedap Gw udah percaya Bih banget kaget anjir Kau lu gimana panggil lu Lu Bahas-bahas mungkin Liburan lu Liburan lu Bo Karena kampung gua di atas gunung juga Jadi berasa pukul kami ya berasa liburan Oh iya Flores tuh banyak tau tempat-tempat yang seru Tadi lu sepenunjukin ya yang Kayak rumah-rumah Enggak rumahnya tuh kayak rumah Masih yang kayu gitu terus atasnya yang kayak Ini gunung-gunung Ada tempat kosong Nah ini rumah Kaya komplek-kompleknya gitu ya Bukan komplek kayak Kayak disitu Adalah pamian Kayak jam 1 Cetang 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 Pokoknya kayak gitu kan sejenis gitulah Yang dicetang apaan? Gunung Gunung punya gak cetang Oh iya Dua kayak yang jiner Oh iya Oh iya Talen dulu pengen talen Ntar liburan lu mau kemana? Kira-kira Lu kan sibuk lembah renang juga kan? Ada gak sih pas ini? Gua jatuhnya gak punya libur ya Jatuhnya Oh iya Sumpah Kita belum cheers Cheers Eh cheers ya Cheers Cheers Kalo gua punya liburan Yang pasti gak ketemu air Oh iya Udah bosan nanya ini Air lagi air lagi Berarti lu kalo liburan gak mandi? Enggak Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sebisa mungkin Kalau keliat air Boleh langsung renang aja Jadi gua kalo liburan tuh gak ada Kepantai Ke danau Lu liburan Kolam doang ya? Liburan menurut lu Arti liburan menurut lu Kayak liburan tuh lu bisa refreshing atau istirahat gitu? Menurut gua liburan yang bisa bikin gua bahagia sih Libur menghibur liburan Masih nyambung kan? Libur menghibur liburan ya Jadi itu kalo dihibur kan seneng Enggak Kalo dihibur kan seneng gitu Ada tempat tamasya Aku hibur kamu tempat tamasya Kalo kita dihibur kan seneng Ya libur Liburan ya seneng menurut gua Ya seneng-seneng lah Ga harus ke tempat yang wah-wah juga Yang penting diri gua seneng gitu Gua paling males sama orang yang Liburan tapi gak mau jalan Gak mau jalan kaki Lu Ya mungkin kita ke tempat sari Minum 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 Itu pernah kayak gimana? Mungkin kita ke tempat sananya Naik mobil atau naik motor Tapi kalo mau naik Tapi ada satu sisi Dimana lu akan jalan Jalan kaki Menemukan suatu yang Gimana gitu Abis sih kamprit kalo ke mall jalan-jalan aja deh ya? Lah iya Gua tuh gua kalo ke mall tuh gak pernah bawa duit Sumpah Karena gua gak ada yang gua belanjain Jadi gua ke mall tuh nonton Ya itu doang buat nonton Terus Makan Makan Terus gua ngeliatin tuh orang pada belanja Gua mikir kayak gitu gua yang belanja Jadi kurang-kurang Sedih banget sih anjing Sedih banget Gua jarang belanja di mall sih Gua belanja di Shopee Gua gua gak bisa Sumpah gua gak bisa Lu harus belanja di Shopee Kita harus masuk Shopee Masuk Shopee Masuk Minum 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 Iya Iya sih Maksudnya Kalo belanja tuh Gimana ya Gua Bukan tipikal orang yang ngejar brand sih Lu liat aja Maksudnya baju-baju kita Polos luang Gitu kan Gua Mickey Mouse Atau kan ada yang ngejar-ngejar Apa tuh Unique lo tuh Ada kan Puma apa Puma Banyak kayak gitu-gitu mah Itu sebenernya dari negara-negara luar juga ada yang KW-nya gitu Atau kan Super Mie Ya Super Mie bisa masuk Super Mie Kayak gitu-gitu ya Bape kalo gak Bape aja Bisa-bisa Bukannya mukanya Yang monyet kan Ya anjing kameranya mati Lanjut deh Kayak BTW ya Gua belepotan banget Gak ya Kayaknya kita biasa Liat lu belepotan juga udah biasa sih Udah biasa Udah emang biasanya gitu ya Iya iya Udah sewajarnya Pengen deh jadi cewek Jadi cowok Jadi cewek Jadi cowok yang high class Maksudnya gue Yang Yang kerapi Gitu Maksudnya kan gue sadar Muka gue udah kayak gini doang Sengahnya gue rapi lah Setidaknya ya Tapi bisa-bisa nih Kalo kita udah ke kampus offline Bisa kok Ya kayaknya Kayaknya nanti pas di kampus offline Kita akan jaga penampilan kita Lu ada duit lu rapi ya Eh lu ada duit lu ganteng ya Gua gua agak ganteng Tapi gua agak ganteng Tapi gua agak ganteng Tapi gua bisa keren Gue bisa keren Gue bisa keren 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 Cuman Oh iya lu punya duit lu keren aja Iya Karena kalo gak ada duit Mau perawatan pake apa Itu lebih keganteng Ganteng ya Kalo perawatan muka gitu kalau keren belum mau ini penampilan kalau nggak pengen kalau keren lu penampilan kayak ngikutin tren gue pengen kayak 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 ini sih kalau gua ngikutin kan tuh gimana ya kadang misalnya mau ngikutin kan nih belum itu cocok sama kita-kita ya ya bener-bener gua nih misal gua mau pakai kan tadi gue lempar ya ya makannya makan terus dan lu jilat kan dong udah nah jadi misalnya ikutin tren nih baju lu tau nggak sih kalau kayak celana lu jan yang apa tuh namanya Luz yang kalau bawah bagian bawahnya Cetbrai Cetbrai aja tuh Cetbrai gue dulu sekolah sekolah gue pakai Cetbrai gue dulu kalau dulu gue lumayan ngikutin tapi kalau sekarang gue malah kayak kalau tren lagi rame-rame nya gue nggak ikutin misalnya itu gue nggak masuk sama gue gue dulu pakai Cetbrai anjir dari dari MTS gue malah madrasah dulu atau kalau lu pernah lihat di tiktok ngasih yang gini misalnya stale cowok yang katanya nggak ada obat gitu ya anak ayam ceta pendek sama sepatu caturnuh kan yah уже except nah ga gua pakai itu nggak masuk enjir ada juga ya katanya yang anak yang cowok-cowok baju hitam terus celananya porch apa ya solo celle bolong-bolong gitu nah itu gua периv atas Ini foto pahujan pas gua lagi pake itu Ada 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 kita ngomongin ntar ya Ini foto aja waktu pake color doang Anjir Kita semua punya foto pahujan Gua kurang ngikutin yang tren kayak gitu sih Gua kurang masuk kayak gitu Gua pokoknya kalo tren itu pake celana pendek Ga bisa gua Jadi gua tuh Karena buat gua Gua mau berpenampilan senyaman gua Kalo gua ga nyaman ngapain gua Nih gua begini Nyaman buat gua ini ya 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 Iya sih harus senyaman mungkin sih kayak gitu Tapi lu kampus ga mungkin begini ga? Engga lah Bisa Mekan jubah tuh Takutnya nih Kan gua bawa tas ya Takutnya nih Wah anjir Jan Mati lagi Jan Serius nih mati lagi Udah lah Terakhir nih terakhir Sumpah Gua tuh pernah ke CP Sama temen-temen gua CP apa? 6 orang Sentara Park Anjir KristalV Bola Bessam United Gua pernah ke Bessam United Sama temen-temen gua Tapi aku juga Sebenarnya Ke CP Naik kereta tuh Naik kereta Itu jam 6 pagi Eh jam 6 pagi 6 malem Gua temen-temen gua gitu tuh terus sampai kecepeh definisi ngapain jalan aja udah jalan sumpah gua gua enak banget temen-temen nah baju kita tuh yang cuma sana pendek cuman kayak blazer doang karena kan dingin ya terus sendal juga sendal jepit sendal gue gue pake sendal kakak gue nah udah udah tau enggak temen gue si belanja nih dia nabrak pelang-pelang tempat jualan gitu kayaknya Uniqlo atau apa jatuh satu mau ngatin kita ngomongin jaman SMA tuh nakal-nakal tuh aku inget tuh temen-temen gue rame-rame nih kita ke temenin temen si Benny beli sepatu nah Benny Iya temennya beli sepatu rame kan datengnya jadi yang beli satu orang yang main mau rame ya gue juga sering kayak gitu ke sport station nih ke sport station kan milih-milih sepatu gua main juga milih-milih sepatu sosokan aja ya bagus nih tapi datengin kita lari kita 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 cabut dateng ini mau beli apa Kak lihat-lihat doang mas cabut nah bg-nya jadi gini gua kan suka bikin ke seorang Kani sama Ignasi temen gua dua orang nih tuh gue isengin mereka berdua gue isengin nah mereka tuh niatnya mau ngedorong gua balik tapi kan gua ada spider-sense aja dan gini pas gue menghindar yang tadinya Ignas mau ngedorong gua akhir-akhir sini malah ngedorong Kani yang ada di depannya dia nah jadi dorong-dorong itu berdua itu tumpukan sepatu yang erat jatuh semuanya ya itu bener-bener gede banget jatuh burung-burung gula-gula keluar sumpah satu sport aja ngerti kita Oh gua langsung jalan-langsung jalan malu malu banget dia diomelin suruh susun sama orang-orang sama saya sumpah itu gila-gila gede banget gila gimana nih Mak udah ini aja malas anjir tinggi motor lu ini susunannya kalau di madrasa di di mana pacaran salah satunya lu yang pernah lakuin aja cara nonton di madrasa nyolong kota Kamal itu biasa ya kalau ngolong nyolong kota Kamal yang paling-paling di madrasa yang pernah dilakuin temen lu atau lu apa kalau dilakuin temen gue itu yang pernah lu tahu gitu paling nakal jadi gue itu sama temen gua itu lagi ada satu temen gue nih gue kesel banget yang mau bucuni ya buat kepala madrasanya Radit bukan ya kita udah undang ya silahkan ada dua nih yang pertama dia tuh di kamar mandi lagi bu kira-kira gitu gue mau temen-temen gue beli petasan gitu kayak gitu kayak gitu enak banget anjir beraknya enggak tenang anjir orang-orang lagi pokoknya gini diem party anjing party anjing di bedroom iya nah yang kedua tuh yang sebenernya biasanya sih ini gue main PES main PES tuh di kamar tuh tapi boleh nggak boleh gue sampai bawa stick jangan wah kacau banget gue mau stick main PES terus sempet juga main di kantor Asrama kan ada itu ada ada komputer tuh main di situ kadang kalau usate baik usate ikut main gitu mantap anjir pake Madrid gue pake Madrid anjir santi anjir untung PSG dulu belum bagus enggak bagus tapi kalau gue kalau gue nakalnya paling kaya standar-standar bocah lah bocah-bocah SMA kaya rokok minum enggak 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 jangan sampai terbang terbang gila gue paling kaya manjat pagar buat kuarteng gitu kayaknya lebih pahujan ya nggak kaya manjat pagar muko buat kuarteng gitu kayak enggak 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 tahu yang benny kalau yang benny dia benny yang lucu ngomong aja apa sih selain selain manjut pagi jangan apaan jangan madol pelajaran madol pelajaran kayak itu hampir setengah murid setengah murid kelas lah madol semua tuh pas pelajaran pelajaran itu MTK peminatan gini-gitilah tau kan gitu orang gua enggak gua pengen takut oh iya paling takut gua kira bentukan-bentukan tuh kayak yang pernah ngelawan 150 anjir kalau lu peng gua sih apa ya bandelnya gua dulu main bola abis itu pencahin kaca gitu ya gue bayu gue tuh gua gua SMA bandelnya tuh batas yang udah emang batas anak SMA bandel cuman kalau dulu SD dulu tuh gua sampai temennya sumpah kalau kalau di sekolah kalau kalau dulu tuh gua sampai satu komplek nggak ada yang mau main sama gua demi jadi gini dulu ceritanya kriminal buka bukan bukan plecehan aja bisa denger tapi cocok sih gue tahu jadi waktu itu temen gua ada yang ulang tahun ke Mekdi itu anak tahun ke Mekdi terus eh lu tahu ceritain gak sih? enggak, 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 enggak terus ada perosotan yang dulu lu tahu nggak sih yang X bulet segitiga ya, 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 ya gitu-gitu yang puter-puter ya terus kalau lu naik yang naik sini, yang masih kecil lu kan madrasa lu enggak tahu terus abis itu enggak kan enggak kan enggak dari kecil kan madrasa enggak SMA doang terus waktu, nah terus kalau lu mau ke perosotannya lu harus naik tangga terus ada bulu tanah terus lu biasa dada-dada tau sama lu tuh hehehe buah-buah sampai malu denger gitu kan caper banget kan nah terus gua tuh naik perosotan itu kan, surt asik nih naik lagi surt asik nih itu acara tahun tuh, acara tahun tahun lagi rame-ramenya anak kecil juga naik itu duduk ikut temperamental banget dah jadi waktu, waktu perosotan yang tiga kali gua naik perosotan waktu gua turun, ada anak kecil nabrak gua dari belakang wah entah kenapa kayak freak banget, gua langsung tonjok gua tonjok dua kali dan lu tahu siapa yang gua tonjok? yang ngundang gua ulang tahun anjir yang lagi ulang tahun yang gua tonjok mulai dari hari itu ada ulang tahun siapa itu gua gak pernah diajak anjir sumpah sebelum ini sebelum ini sempat ada temen gua ulang tahun dia ulang tahun, gua lari ke depan gua intiup lilinnya enjir nyi siik banget gua gocah, epek parah parah sih kalau gua ingat itu gua malu ini tiap ulang tahun gak ada yang dateng gak ada tapi mah gua tuh suka beli kado nye terus bilang ini dari ini nih ini dari ini nih warna gue beli sendiri buat gua ya lu tahu udah kemana itu mah lu? emak gue cerita akhirnya pas gua gede iya pas gua udah gede bulan lalu malah ada ceritanya waktu gua cerita masa kecil gua kayak anjing anjing kita kalau ulang tahun jan, jen 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 aja gua udah berubah kok tapi lu epah orang-orang di sekolah pernah ribut nggak? nah jadi ada satu anjing gua ribut ini terakhir kali gua mau ribut ya terakhir kali gua udah nggak mau ribut-ribut lagi jadi sebelum itu sebelum SD gue pernah ribut nih sekali ribut kecil aja waktu itu dia 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 itu ngopil gue benci banget sama orang ini terus dia mepernya di beja gue SD kelas 6 terus gue tonjok kan biru ininya nah gue dulu mikir merah sama biru masih parahan merah karena kalau biru kan artinya udah lebam dong di dalam dong nah terus jadi gue tonjok itu ya gue kira ah merah ya parah lah pas merah berdarah pakai gitu-gitu biru tuh kayaknya bengkak dikit lah yang gue nggak tahu biru lebih parah dari merah ya pasti terus kayak baik kalau mau jadi sentih dikit ungu dia enggak lucu maaf waktu gua tampol gini dia tuh keliengan waktu ngambil raport itu minggu-minggu gua mau ngambil raport main nyari gua pakai bobo polisi iya iya karena ini udah biru mah gua nggak tahu mau ngomong apa sama tingkah gue gitu sumpah terus konyolnya lagi waktu temen gua bilang tuh di cari itu sama mamanya ini sih temen gua namanya kapan dia bilang gua temen lu tuh nyari dulu sama mamanya bobo polisi gua tengok apa sini mana polisinya penggil bahwa warah-warahnya pas ada polisi anjing polisi beneran hari itu gua mau ngambil raport gua pulang lagi takut gua ternyata ternyata emang omnya polisi maksudnya polisi jadi aduh tol lobat berarti bisa kan lu bawa temen lu bilangnya bobo polisi misalnya eh bener-bener gue bobo polisi nih bisa-bisa tapi pernah kayak gitu ribut-ribut di sekolah gua gua nggak pernah sih kalau di area sekolah sih nggak pernah gua nggak pernah ribut juga gua nggak pernah terakhir gua ribut itu soalnya kalau di sekolah tuh resiko ya Allah astagfirullahaladzim gua kalau kesel gitu aja enggak 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 ini surga snmpt ini anjir-anjir kalau ribut di sekolah tuh ini ya Bukan masalah ketahuannya peng cuma itu pastilah mau di luar pun ketahuan gitu bisa ketauan Cuma gak ada pihak-pihak tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab pihak yang bertanggung quiero tidak Spirit wajibnya yang ngapa-ngapain di situ bahkan ketika ada guru yang ngeliat lu kalau guru pasti sih ya cuman kan kalo lu ketauan di sekolah pasti ketauan sama guru gitu kan atau bocahnya ini yang ngaduk ke guru atau ngaduk ke orang tua karena masih di area sekolah kalo lu udah di luar sekolah mah udah lepas tangan ya jadi kalo kalaupun gue sampe harus ribut tuh mendingan gue tunggu sampe pulang sekolah di jalan baru gitu jadi udah lepas udah gak ada beban nih gak ada beban kalo gue gak sih gak ada ribut ribut gitu ya salahnya gue tuh ya gitu nah yang terakhir gue dibutuh ya SMP bener bener gue udah janjem diri gue gak mau ribut lagi ya itu mata temen gue tuh sampe berdarah gue gatau bahkan gue mukul sekenceng itu terus berdarah gue panik gue panik gue langsung minta maaf sama dia gue gatau kalo gue bakal mukul sekenceng itu karena gue paling gue gak ngerti deh sampe akhirnya gue SP2 dia SP1 harusnya SP3 eh gue SP3 ya gue SP3 berarti mau dikeluarin dong mau 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 sampe nama gue tuh nama gue tuh jadi nama titipan buat anak buat BKSMA nih anak ini nih bermasalah jadi gini 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 nah di disitu gue janji sama gue mau karena gue ngeliat emak gue yang gue tuh ini gue mukul anak orang sampe berdarah loh yang pusing emak gue mau gue harus bayarin ini harus ini oke guys maaf ya maaf ya mati kameranya jadi kita langsung ini apa sih makan ya langsung makan jadi apa jan eh cukup sekian ya terimakasih pokoknya jangan lupa buat nonton apa sih kok kita kayak cari tv bed ngokul yang penting makasih buat yang udah nonton makasih yang udah nonton sorry banget banyak kendalanya gitu ya jadi eh ya semoga ASMR semoga ke depannya gak bakal kayak gini lagi lah ya amin jadi pokoknya tetep nonton ngok skuy ngokok skuy hei ngokokok makan guys ngokok 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 ngok